Pecinta ikan hias di Indonesia Komedi Channel mempunyai seksi dunia satwa kita. Gue lagi ada di PRJ, Jakarta International Expo. Lagi ada acara ya, Kalikan 2022. Ini pameran ikan hias terbesar yang pernah diselenggarakan setelah pandemi ya. Kita langsung masuknya ke dalam. Kita pengen lihat ada apa aja di sini. Kalikan Expo 2022, G-Expo Jakarta ya. 14-16 Oktober 2022. 15-16 Oktober 2022. Buat kalian yang kemarin belum sempet. Buat kalian yang belum sempet, kalian bisa lihat vlog ini ya. Jadi di awal kita sudah disumi dengan ikan lohan. Ini ikan lohan ini lagi ada lomba. Ini arena lomba, nanti kita vlog sendiri ya. Kita keliling akan lihatin ikan-ikan lohan ya. Lalu di sini ada ikan diskas. Ini juga sepertinya sedang lomba ya ikan diskasnya. Atau pameran aja. Wih, jawab-jawab banget diskasnya. Ya. Jadi tiba-tiba sudah ada ikan diskas. Lalu ini ikan koi. Ya ini kalau ikan koi pamerannya cuma begini nih. Ya. Mereka kasih jaring supaya aman nih. Ini ikan lohan. Lagi ada kompetisi juga ya tadi ya. Lalu ini ada ikan koi. Ini stand ikan koi. Ini stand pamerannya. Ikan jumbo-jumbo. Ada sekitar lima puluhan ekor. Nanti kita akan bahas sendiri. Lalu ini lagi ada acara talk show. Ya. Bersama. Ini ada pejabat-pejabat juga nih kayaknya nih. Ada orang-orang top di sini. Ya. Mereka lagi talk show. Membahas tentang ikan hias dan. Apa UMKM ya kalau nggak salah ya. Nah di sini ada stand nya. Treasure of Indonesia. Jadi ini gabungan dari tiga tempat. Ada RDC. Ada Thresh Aquatic. Ada Micrab. Ya. Sebagai e-commerce. Kan gitu. Ini buka stand nya gede juga. Ini memberikan edukasi ya. Tentang arwana. Logistics dan sebagainya kan. Lalu di sisi satunya lagi. Di seberangnya. Ada acara lomba cana. Cuman kita masih belum bisa melihat ininya. Masih steril. Jadi masih di dalam penjurian. Ada banyak nih kan cana-cana itu. Pesertanya banyak juga ya. Nanti kita. Kalau sudah dibuka kita akan lihat ya. Mudah-mudahan seari ini dibuka ya. Lalu berikutnya ini ada ciklit pelet. Apa ini? Ini stand ciklit. Ciklit ini kayak. Kayak lohan. Warga lohan. Oh ini pameran juga. Tuh ada. Ada juri-juri nya Sakti Cup. Ya ini ciklit-ciklitan. Stand ciklit-ciklit. Oke. Kita mau masuk ke gedung berikutnya. Yang luasnya sekitar 4000 meter. Ya. Nah. Jadi ini benar-benar terbesar ya. Pameran ikan. Ya. Hiasnya ya. Kita belok ke kanan langsung. Ya ini ada stun. Aksesoris. Obat-obatan aqua plus. Buat. Ada aqua pump segala itu ya. Aksesoris-aksesoris. Venus Aquatic. Venus Aquatic. Venus Aquatic ini kayaknya stun yang di dari. Serpong kalau nggak salah ya. Ada yang nge-vlog juga. Ada Koko Mike. Mike Red lagi nge-vlog juga. Iya ini mau. Supaya orang nggak ketinggalan event. Ya gue. Yang nggak sempet dateng ya. Yang nggak sempet dateng. Oke. Ini ada beta competition. Waduh ternyata Jupang belum mati. Ya karena masih ada. Ada ininya ya. Ada apa pamerannya. Cuma kita belum bisa masuk ke dalam kayaknya tuh. Ya. Ini kita ngintip. Masih dipagerin. Lalu di sebelah sini ada. Ehm. Aksesoris-aksesoris. Ya petindo. Makanan-makanannya kayaknya ya. Ada takari. Ya ada hero. Ini ada aqualand. Stunnya aqualand. Aquascape. Kayaknya ini dijual apa latihan ya. Ya. Aquascape. Aquascape. Oh ini kayaknya mau pameran. Kayaknya mau lomba. Ini mau lomba. Kita lihat sini dulu deh. Oh ini ciklit-ciklitan. Kayaknya bagian dari ini ya. Bagian dari aquascape. Ikan-ikan predator. Wih cana banyak bener. Cana-cana apa bukan ya. Kok kayak berkaki ya. Ikan apa ini. Temen-temen ada yang tau apa kayak ikan ini namanya. Ya. Kalau disini tadi yang tadi area. Ehm. Aksesoris-aksesoris juga ya. Untuk. Ehm. Apa ini namanya ngomongnya. Aquascape. Aquascape. Oke kita lanjut lagi. Ini ikan-ikan buat aquascape. Nasi. Ada diskas-diskasan tuh banyak. Oh ini pesat ikan. Grocer ikannya sejati negara. Ini karena apa ini kayak ikan lomba-lomba. Karena apa aneh banget. Ini bukan laut ya. Ini run mix aquatic. Barca Fit. Oh ini jual makanan. Oh. Oh. Makanan. Makanan ya. Iya. Makan ikan. Makan ikan ya. Ikan canak. Ikan canak khusus ya. Khusus canang. Sama koi ini. Oh ada koi juga. Koki. Koki. Iya buah koi. Ini dari udang. Ada udang-udangan. Ebi. Ule Jerman. Ule Jerman. Ule Jerman. Ule Jerman. Ada maggot juga. Iya. Iya. Mantap. Makasih ya. Ini ikan-ikan predator. Wih cakep banget tuh sekarang ini. Gue seneng sekali sama Oscar. Iya itu juga ada arwana-arwanaan. Cana-canaan. Ini cana bukan sih. Palmas. Oh bukan cana ya. Palmas ya. Oh. Berkaki nih. Ini Oscar-Oscaran. Ya buat kalian yang gak sempet dateng bisa lihat nih. Ini. Aksesoris-aksesoris. Ini. Ya ini aquascape. Wih aquascape-nya cakep-cakep nih. Ya kan. Aduh keren banget gak. Kayak asli gak di ini. Kayak di patung buddha ada kuil. Ya ada aksesoris-aksesoris aquascape. Ini disini ada limas pump. Limas pump. Koki. Koki. Ada The Fun Gallery juga nih. Ya koki-kokian. Ini stun koki-kokian. Limas fiberindo. Jual apa namanya fiber. Ini teras aquascape. Ini teras aquascape. Ini cakep banget teras aquascape. Nett. Wah ini ada kereta api. Bawa bom. Bawa bom? Bukan 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 bukan. Ini bawa kayak pondasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah mulai acaranya jadi kita. Rada susah ya. Kalau suara gak kedengeran ya. Ini cakep banget koki ya Nett. Koki. Koki bukan koki. Merah banget. Ya ini ada arwana-arwanaan. Ini warnisip endokoli. Ini warnisip endokoli. Itu muadakan apa sih? Ada ikan bengkok bengkok. Jadi warnisip endokoli. Itu muadakan kontes aquascape. Mengkolaborasi dengan. Kan ikan expo 2022. X One champion. Jawunan perspektif. Dia juga juga. Mekat. Jual maggat. Blessing arwana farm. Ini sebelah kanan Sari koi Oh ini daerah omangun Ada rosandi arwana Ini ada gapi-gapian Gapi-gapian Rosandi arwana Vita superworm Oh jual cacing Cacing beku Ini kok ikan koi lagi di packing-packing Dari harga berapa sampe berapa koi Yang disini dijual dari harga berapa sampe berapa Kalau disini dari harga Rp 2,50 sampe Rp 2,50 sampe Rp 600 Sampe Rp 600 ya Lokal-lokal ya Oke cakep-cakep Ini ada Profesional Aquarium System Oh ini perlengkapan aksesoris aquarium Ada cupang-cupangan Lumpur parung Oh dari lumpur parung Ini hiasan-hiasan aquarium Buat aquascape biasanya Bagus banget tuh liat Ini ada stand pamer Stand ikan hias Kabupaten Bekasi Ini saung empang bojong Ini KJF Aquatic Arowana ya Udang Rasbora Galaxi Rasbora ini ikan apa ya Ikan-Ikan kecil Ini ada ikan koki Ikan cupang With Love Beta Cupang Dumbo Ear Odeh spesialis Dumbo Ear Ini standnya Om Sugi Sugiyama Ikan koki Ini coklat banget kokinya gede-gede Koki Jumbo Jumbo ya ini Lalu ada jual patung-patung Buat temen-temen yang mau Beli patung-patung nih Misalnya ke Om Sugi nih Ya dari ukuran yang paling kecil juga ada tuh liat tuh Kecil banget tuh liat Cuma segini Cuma 2 cm Ya miniaturnya Buat souvenir atau buat apapun ya Masih banyak lagi Oh ada burung juga tuh Ada burung perkut Ada burung darah tuh Halo Tadi ada dulu ya puter-puter ya Ini ikan predator Si Kevin tadi Koi Koki Koi ini campur Oke ada cepigo fish Bandar ikan cupang Bogor Ini buat aquascape nih Ini apa? Obasa Ini piala-piala Akhirnya ini buat aquascape Lohan ini Tidak apa-apa Jenang-jenang banget Nah ini ikan cupang Cepigo fish Bandar cupang Ada diskusi juga ya Ini main Main ini Aksesoris Main Indo-aqua Hampir rumpu-api Ini apa namanya? Ini pertipnya Perbit indo-aquatik Oh ikan apa aja? Ikan koki Koki Sebenarnya supplier Exportir sama ekspor juga Kalau beli satuan juga bisa Bisa ya Import-import ini Ini lokal Tapi rasa ekspor Import Eh lokal rasa import Terbit indo-aquatik Oke Thank you ya Ini ada main Oh body fish Body fish Body fish Ada body fish Juga aksesoris Cana-canaan Koko Ritchie lagi sibuk Oke nah disini Ada pusat Grossir ikan hias Jatinegara Cuman mereka kondisinya Belum pada buka Ya jadi Ikan-ikan Yang Apa pada kemudian Di Jatinegara Ikan hiasnya Dikumpulin Disuruh bukasan disini Itu ada belut Ya jual Pakan-pakan ikan Belum banyak yang buka Mungkin masih pada dagang di pasar Ini soalnya baru jam Sengah 12 Ya Dekat Sumatra Cana-canaan Wah sayang banget ya Kalian yang suka ikan Kalau misalnya belum sempat dateng kesini Karena pamerannya hanya tiga hari Hanya tiga hari Jumat Sabtu Minggu Mudah-mudahan nanti akan Sering diadakan lagi ya Waktu dekat ya Ya tempatnya juga Mungkin akan gantian Di keliling kota Di daerah Indonesia Jadi gak terbatas Di Jakarta aja Memang masih kurang asik ya Karena belum penuh Pedagangnya Tapi mungkin lain kali Akan lebih rame lagi Ya karena ini tempat Memang Fasilitas ini Disediakan oleh pemerintah Kementerian Perikanan Dan kelautan Bener gak sih ngomongin gitu Ini ada patung ikan raksasa Ada japa Perusahaan besar ya Buat Pakan Ikan Jadi banyak banget ya Apa Aksesoris-aksesoris Kebutuhan untuk ikan Ikannya Ya Akuariumnya Sampai apapun Apa-apapun Disini ada Ya Oke Ini sudah Kita sudah sampai di ujung Sudah selesai Tour kali ini Jadi buat temen-temen Yang belum sempat mampir Bisa nonton vlog ini Jadi biar tau Di lain kali Di lain waktu Acaranya Diadakan lagi Jadi kita bisa tau Kira-kira seperti apa Gitu ya Dan seberapa besar Antusias dari Penduduk Eh penduduk Dari penggemarikan Ya Untuk mengikuti acara ini Dan kita juga Berterima kasih Kepala pemerintah Yang sudah Men-support Menyediakan fasilitas Yang sebaik ini Sebagus ini Ya Oke Jangan lupa di komen Share Like Dan subscribe Bye-bye Bye-bye